Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wela Anatasari Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkali Saya dari Prodi Akutansi Cari Asmester 3 Baiklah, disini saya selaku perwakilan atau moderator dari kelompok 10 Yang anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri Wela Anatasari Dan kedua teman saya Nurul Hanifah dan juga Ogi Akriyadi Baiklah, disini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah budaya Melayu dan dosen pengampu Bapak Abu Wurairah Kepada Bapak, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini Tentang makanan khas Melayu atau makanan tradisional Baiklah, disini saya yang pertama akan membahas tentang makanan khas Melayu asam pedas ikan patin media Mungkin, makanan khas Melayu yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita Nah, apa saja sih bahan-bahan dalam membuat asam pedas ikan patin ini? Nah, yang pertama ikan patin Yang kedua jeruk nipis Yang ketiga serai Yang keempat jahe Yang kelima lengkuas Yang keenam daun kunyit Yang ketujuh asam kandis Yang kedelapan cabai rawit merah Yang kesembilan tomat hijau Yang kesepuluh air Dan yang terakhir minyak makan Dan untuk bumbunya apa saja sih Yang pertama bawang putih Yang kedua bawang merah Yang ketiga cabai kering Yang keempat kunyit Yang kelima garam Dan yang terakhir gula pasir Masakan tradisional khas tanah Melayu ini biasanya dihidangkan pada acara keluarga Seperti pesta pernikahan ataupun sunatan Selain itu Menu gulai asam pedas ikan Juga menjadi simbol penguat tali siratu rahmi Yang biasa dibawa ketika menantu berkunjung ke rumah mertua Atau antar saudara Hidangan lezat bercita rasa asam segar dan pedas Dari tanah Melayu ini Merupakan hidangan khas yang sangat mudah ditemui di riau Tampilannya menggugah selera Dengan warna merah berpadu orange yang menggoda Siapa yang mencicipinya pasti tak kuasa menolak Apalagi bila disandingkan dengan sepiring nasi putih hangat Sayuran seperti daun singkong atau rimbang rebus Timun dan sambal belacan Dahulu asam pedas bisa dibuat dari berbagai jenis ikan Di antaranya ikan bawung, selais, tapah, dan patin sungai Memiliki kekayaan alam seperti ikan yang melimpah Membuat penduduk memiliki keahlian dalam mengolah ikan segar Namun lama kelamaan entah karena kondisi sungai Yang sudah tak mendukung untuk berkembang biaknya ikan Banyak jenis ikan yang kini sulit ditemukan Kini lazimnya masyarakat menggunakan ikan patin Banyaknya peternak yang membudidayakan ikan patin Keramba membuat ikan patin menjadi primadona Mudah diolah dan harganya sangat terjangkau Ikan patin juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi Protein dan omega 3 yang terkandung di dalamnya Dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan otak Selain itu, kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu Menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyakit jantung koroner Karena kadar lemaknya yang rendah Ikan patin juga dapat membantu program diet Memiliki kekayaan kuliner yang mempunyai cita rasa lezat Tentunya sangat membanggakan Tak hanya lezat, tapi juga memiliki kandungan nutrisi Yang tepat dan memiliki manfaat Baik itu dari bahan utama atau bumbu pendukungnya Makanan seperti ini sudah selayaknya mendapat tempat di semua kalangan Tak hanya di Indonesia, tapi juga mendunia Nah, jadi kalau kita lihat lagi dari semangku asam pedas Bumbu dapurnya saja sudah kaya akan manfaat Apalagi bila ditambah dengan ikan patin yang serat gizi Baiklah, mungkin sekian video penjelasan dari saya Tentang makanan khas Melayu atau makanan tradisional Yaitu asam pedas ikan patin Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua teman saya Yaitu Nurul Hanifah dan juga Ogi Afriandi Kepada mereka, saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Hanifah Aryani Dari Produk Akutasi Syariah 3B Nah, saya disini akan menjelaskan Salah satu makanan tradisional khas Indonesia Yaitu roti jala Makanan yang berbentuk jala atau jari ini Sering disebut dengan roti jala atau roti kirai Kuliner ini paling enak disantak bersama Kuah kari kambing, kari ayam, atau kari daging sapi Roti jala dengan kuah kari sangat populer Sebagai menu makanan Melayu dan India Bahkan Timur Tengah Di Indonesia sendiri cukup dikenal dengan roti jala khas Riau Melayu Sumatera Utara dan sangat banyak variasi Dan membentuk unik Walaupun makanan ini kita kenal makanan khas Dari Tanjung Pina, Riau Makanan ini berasal dari daerah Timur Tengah Atau lebih tepatnya India Roti jala juga hampir mirip seperti pancake Yang sangat populer sama bulan puasa Ramadan Yang juga sangat populer sebagai cermilan tes sore Membuat roti jala adalah latihan yang sangat menyenangkan Karena cetakannya benar-benar mudah untuk dimenakan Makanan ini memiliki banyak variasi Sehingga begitu menarik dan tidak memposankan Didapat banyak kreasi dalam cara membuat roti jala Yang mudah dan sederhana Di antaranya adalah penggunaan bahan utama telur dan susu Sebagai alternatif santan Atau dikombinasikan dengan bahan lainnya Untuk menambah cipar rasa Cara membuat roti jala yang pertama Campur dan aduk rata terigu dan garam dalam sebah wadah Masukkan telur dan aduk rata menggunakan mixer Lalu tuangkan satan dan minyak sayur Aduk lagi hingga benar-benar rata Selanjutnya saring agar adonan tidak ada yang mengempal Kemudian Masukkan adonan ke dalam wadah roti jala Pas segitiga atau menggunakan botol plastik Dan lubangi tutupnya sebesar sedotan kecil air gelas mineral Supaya nantinya bisa membentuk jala yang cantik setelah adonan dituangkan Kemudian panaskan teflon atau wajan antilangka di atas sapi kecil Oleh si tipis dengan margarin Tuangkan adonan secara horizontal, vertikal dan melingkar-lingkar Atau acak sesuai selera yang penting membentuk jala Setelah adonan matang Lipa berbentuk segitiga atau dengan bentuk menurut selera Kemudian cara membuat kari sapi Yang pertama Cuci bersih daging sapi kemudian rebus dengan Setengah liter air hingga empuk Angkat dan tiriskan daging sapi Lalu potong-potong dadu kemudian sisihkan air rebusan untuk kuah kaldu Kemudian panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu halus hingga harum Masukkan potongan daging beserta 500 ml kuah kaldu Masukkan juga daun salam, daun jeruk, kapul agak, cengkeh, kayu manis Dan pala bubuk lalu aduk rata Kemudian setelah mendidih tuangkan santan Lalu masak sambil diadu-adu hingga mendidih kembali Tamakan garam dan gula Aduk sesekali dan masak hingga matang Berarti jala sudah siap disajikan bersama kuah karinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ogil Friandi Dari Prodi Akutansi Syariah Semester 3, lokal B Baik, saya dari kelompon 10 Akan menjelaskan beberapa hal tentang Makanan-makanan khas menayu riau Nah, panganan yang satu ini namanya bolu kemojo Kue yang juga kerap disebut dengan bolu kemojo ini Berasal dari kata kemoja Atau bunga kemoja Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini Memiliki bentuk seperti bunga kemoja Kuliner ini merupakan salah satu makanan khas dari daerah Provinsi Riau Karena kekhasannya, bolu kemojo ini jadi panganan yang populer di riau Namun, kuliner yang satu ini juga sering ditemui di Palembang, Sumatera Selatan, Jambi, dan Mungkulu Kue ini hampir tak pernah absen saat perayaan acara adat di daerah Seperti saat keduri, pesta pernikahan, maupun lebaran Teksturnya padat dan cenderung seperti kue basah Bukan seperti bolu yang lembut layaknya kek Rasanya dominan manis dengan sedikit aroma Dan rasa telur saat menyantapnya Selain rasa asli alias original Kini bolu kemojo Juga dibuat dengan berbagai rasa Seperti rasa durian, coklat, buah naga, jagung, dan lain-lainnya Warna hijau pada bolu kemojo Berasal dari campuran air daun suji dan daun pandan Jadi, pewarna alaminya bukan hanya Menghasilkan warna hijau Saja, tetapi juga memberikan aroma Yang khas daun suji dan daun pandan Masyarakat riau sering membuat bolu kemojo Secara bersama-sama Karena saat pesta adat Atau upacara adat Biasanya disajikan bolu kemojo dalam jumlah yang banyak Dari ini bisa terlihat Aktivitas gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang Bahan untuk membuat bolu kemojo ini cukup mudah ditemukan Hanya diperlukan bahan seperti tepung Gula, telur, daun pandan, dan santan Semua bahan tersebut diadon menjadi satu Kemudian dimasukkan dalam cetakan Lalu dipanggang Untuk yang pertama Membakarnya membutuhkan waktu sekitar satu jam Karena alat pembakarnya masih belum panas Kemudian untuk selanjutnya Hanya membutuhkan waktu setengah jam Yang perlu diperhatikan adalah apinya Api harus seimbang atas dan bawah Volumi apinya sedang Supaya masakannya merata Merata Kalau apinya dibuat besar Di luar sudah hangus Di dalamnya Belum sepulna masaknya Pertama masuk Jika di bagian bawah 15 menit kemudian Pindah ke sebelah atas Atau sebaliknya Supaya merata masaknya Selain itu Teknik lainnya Yang harus dilakukan adalah Cetakannya sebelum diisi adonan Bolu kemojo Perlu dipanasku sekitar 15 menit Supaya tidak lengket Kemudian diolesi mentega Dan dipanaskan beberapa waktu Baru dituangkan adonan Bolu kemojo tersebut Bolu kemojo merupakan Salah satu ikon kuliner Tradisional Melayu Yang cocok dibawa sebagai buah tangan Jika Anda berkunjung geriau Selain enak Bolu kemojo cukup mudah Ditemukan di kota pengabar Riau Gerai oleh-oleh Yang bertebaran di kota bertuah Ini Selalu menyediakan Bolu lezat ini Namun Anda pun juga bisa mencoba Untuk membuat Sendiri di rumah Baik Itu Penjelasan tentang Bolu kemojo Sekian dari saya Terima kasih Mungkin sekian Video dari kami bertiga Dari kelompok sepuluh Apabila terdapat kesalahan Maupun kesilapan Dari kami bertiga Saya selaku moderator Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya mohon undur diri Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!